Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semuanya bila pun anda berada kembali lagi berjalan semaknya semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selanjutnya kita semua amin ya walaupun Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maaf ya berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB pedagogik untuk formasi keguruan dimana soal ini maaf ya buat berdasarkan EPR yang berdar seti hari ke-9 dan ini kemungkinan besarnya akan muncul di soal pedagogik gitu kawan-kawan ya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk formasi keguruan di SKB nya nanti yang muncul itu adalah hampir 50% pedagogik dan 50% profesionalnya bahkan untuk mata pelajaran tertentu bahkan tidak ada profesionalnya jadi 100% pedagogik ya jadi mata apa profesionalnya diintegrasikan ke pedagogik gitu kawan-kawan ya baik untuk mempersiwati kita langsung aja ke di KP gitu ya di sini sudah sesuai masalah namun apapun masalahnya menunya teh butuh sesuatu gitu ya selalunya selanjutnya semuanya perso lusin biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kan lihat Oke kan kawan gini jadi berdasarkan EPR yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogik itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya ini lumayan menyata waktu gitu kan karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan adalah selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit gitu berarti intinya satu soal kurang dari satu menit gitu ya bahkan untuk pelajaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal akan kawan dan ini selesaikan 90 menit dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh kian terang informasi yang berdarah gitu ya bahwa 50-100 persen itu soal yang keluar ada pedagogiknya gitu kawan-kawan ya tentu kalau kita menyesuaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu-satu ini misalkan kita waktu kawan-kawan dan ini menyita hampir satu menit lebih gitu kawan-kawan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pekerjaan manualnya kayak gini nih camanya kita kerjakan dengan sama dulu camal cara manual gitu jatuh cabi cara bingung gitu ya nama satu nih suatu penangan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepala pesan didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darahabilitasnya yang sudah tersebut analis butir soal Oh ternyata jadi saya ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari analisi butir soal gitu kan jadi ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu Penalahan butir soal Setelah soal tersebut Diujikan keberapa sedikit Kalau sudah kita ujikan Maka kita bisa melakukan analisis butir soal Dari mana? Dari hasil belajar dari mereka Tentasan belajar mereka Kemudian kita analisis Kehasilannya Setelah isiannya nomor mana saja Yang jarang dijawab oleh persredik Nah, maka itu hasil dari analisis butir soal Berarti gitu kan Berikut merupakan penalahan butir soal Bentuk urayan Nah, nomor 1 disediakan pernyataan seperti ini Soal yang sesuai dengan indikator 2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi 3. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang Jenis sekolah atau tingkat kelas 4. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan Sudah sesuai 5. Rumusan kalimat soal komunikatif Pertanyaannya adalah Yang merupakan indikator penalahan butir soal Dari aspek materi adalah bla 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 Ternyata kan kan ya Pertanyaannya sesungguhnya itu yang ini Hmm, gitu kan kan ya Berarti kita harus tahu ini semua Jadi cara Bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih Satu, soal sesuai dengan indikator Iya dong Karena ketika kita membuat soal Ya harus sesuai dengan indikator Harus nyambung Kalau kita membuat soal gak nyambung dengan indikator Berarti dia akan sembung makan cukru Gak nyambung, bro Oke, dia akan sembung makan cukru Gak nyambung, bro Yang kedua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi Iya Jadi soalnya yang ditanyakannya Yang berikan sesuai dengan KD-nya Kalau kita sedang mengadik Mengadik Menguji KD 3.1 Maka pertanyaannya ya harus Sesuai dengan KD ini Kompetisi 3.1 Jangan ditanyakan 3.2 Itu sama Jangan Jangan sembung makan peti Gak nyambung Bari gini M3 Isi materi yang ditanyakan Sesuai dengan jenjang jenis sekolah Atau tingkat kelas Iya Jangan pertanyaan kelas 10 Diberikan kelas 11 Jangan pertanyaan kelas 11 Diberikan kelas 10 Gitu ya Kasian gitu Apalagi kalau gitu ya Pertanyaan kelas 12 Diberikan kelas 10 Wah itu Sangat jelas Tidak nyambung juga Kawan-kawan ya Nah itu juga Betul ya Harus sesuai dengan jenjang sekolah Dan tingkat kelas Dini sekolah Jangan pertanyaan SMP Kita berikan kepada SMA Atau pertanyaan SMA Kita berikan kepada SMP Kasian ya gitu ya Yang keempat Batasan pertanyaan dan jawaban Yang diharapkan sesuai Ya betul Yang kelima Rumusan kalimat soal komunikatif Ya berarti Ini gitu kan kan ya Kalau ini dari kalimat Ini kan Ini Penalahan butir soal itu Bisa dilihat dari beberapa aspek Ya penalahan butir soal itu Satu Penalahan Butir soal Makin singkat jadi BS Ya Itu dari aspek materi Materi Kemudian konstruksi Konstruksi Ya konstruksi kalau gak salah itu Nah Yang terakhir itu dari aspek bahasa Kalau gak salah ya Jadi ketika kita menganalisis butir soal Maka ini yang harus kita Tentang Dan materinya bagaimana Konstruksinya bagaimana Bahasanya seperti apa Apakah dia komunikatif atau tidak Nah Yang lima ini masuknya ke bahasa Ini Bahasa Dari segi bahasa Penalahan butir soalan Dari segi bahasa Nah Berarti kalau begitu jawabannya Yang ada lima itu yang salah Carit 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 Kita mengajakannya Oke kan kawan Untuk kita mengajakkan soal seperti ini Soalnya bentuk panjang kayak gini Nah ini Kemaka Kemungkinan besar Ini ada trik khusus Untuk kita mengajakannya Karena tidak mungkin Si pembuat soal Memberikan pertanyaan sepanjang ini Serumit ini Kalau kita tidak Diberikan Biasanya Diberikan cara cepatnya Biasanya nih Si pembuat soal itu Jenis Orang-orang jenis Jadi Beliau-beliau memberikan soal Untuk Kita kerjakan Tapi dengan cara tertentu Cara-cara khusus Cara-cara unik Nah Cara cepatnya gimana Jadi lengkap pertama Kawan-kawan Langsung baca ke sini Jadi Soal nomor 1 Nggak usah dibaca ini Yang merupakan indikator penelahan Botir soal dari aspek materi adalah Oh Ternyata yang ditanyakan adalah Indikator penelahan botir soal dari aspek materi Ini nggak usah Ini nggak nyambung Bukan nggak nyambung ya Ini Pemanis Ini pelengkap Kalau dalam Bahan motor itu Sebagai penting Dipakai Nggak apa-apa Nggak dipakai Apa-apa Karena ditilang Kalau ketahuan Gitu kawan Maksudnya ya Jadi pelengkap aja Atau manis Gitu lah Nah Maka Cara cepatnya Setelah kita baca ke sini Langsung Nih Kalau kita nggak tahu Dengan isi jawaban ini Kita cek dimana Atau bukan Dekatau ya Kalau kita ingin cepat Jawaban mana yang paling tepat Kita cek dulu di sini Mana yang sering digunakan Berarti itu benar Kayak ini nih 1, 2, 3 Itu kan semua digunakan Oh berarti ini benar Nah ini benar Coba cek yang ini 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Dari 2 Ternyata nggak pakai 1 2 Coba cek nomor 1 Soal sesuai dengan indikator Oh ternyata harusnya masukkan Tapi di sini dari 2 Materi yang ditanyakan Sesuai dengan kompetensi 2, 3, 4 Ini juga masuk 2, masuk 3, 4, masuk Yang jarang itu 5 dan 4 Kita cek nomor 5 dan 4 4 batasan pertanyaan Dan jawaban yang diharapkan Sudah sesuai Berarti sudah benar 4, benar Berarti 4, benar Coba cek yang nomor 5 Rumusan kalimat soal komunikatif Oh ternyata Ini kan dari segi bahasa Bukan materi Berarti ini yang bukan Yang ditanyakan kan Yang merupakan indikatornya Karena 5 itu bukan Berarti yang ada 5 nya Itu jelas yang salah Berarti ini ada 5 nya wrong Ini wrong Ini nggak ada 5 nya Ini betul Ini wrong Ini wrong Wrong, 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 wrong Berarti yang betul mana? Iya betul Yang ini kan Selesai deh Begitu kan kan? Ya jadi jawaban Yang merupakan yang mana? Yang C Gitu kan kan? Ada saya? Gini-gini Jadi seri mantap gitu ya Kalau mantap Next berikutnya Nah itu dia Ini contoh format penanganan Butir soalnya Kan dari aspek materi Itu kan bener ya Dari aspek konstruksi Bener Di basic bahasa Silahkan kawan-kawan Sehingga lagi video maki Tentang analisis butir soal judulnya Kalau yang kawan-kawan berusia Di sini Oke Lanjutkan yang sudah dibahas Oke Nomor 2 Lagi-lagi soalnya Betul seperti ini Berarti tadi gimana cari-cepatnya Langsung baca Sini Ya gak bisa dibaca ini ya Pernyataan yang merupakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran media adalah Bla-bla-bla Lagi-lagi soalnya seperti itu Berarti kita disuruh mencari Pernyataan yang mana? Nah cek lagi Kalau kita gak tahu Cek lagi di sini Oh 1 dan 3 Banyak digunakan 1 dan 3 benar 1 dan 3 benar Berarti 1 dan 4 Ini 4, 5 4 dan 5 yang jarang Coba kita cek nomor 4 Nomor 4 mana? Pemberian pembelajaran secara khusus Misalnya bimbingan pesorang Jika jumlah peserta didik Yang menggitir media maksimal 2% Benar ternyata Berarti 4 harus ada Yang 5 coba Pemberian pembelajaran berbasis tema Dan pembelajaran Nah yang ini Enggak kan kan ya Pemberian pembelajaran berbasis tema Dan pembelajaran Itu masuknya ke program Pengayaan Pengayaan Untuk kawan-kawan silahkan Cek lagi di video maksimal Sebelumnya Tentang pengayaan dan remedia Yang ada Itu disana ya Berarti yang ada 5 Itu yang salah Yang wrong Ini ada 5 Ini ada 5 Ini ada 5 Ini ada 5 Jadi Yang belumnya Iya betul Yang 4 Ternyata ya 1, 2, 3, 4 Coba kita cek Benar enggak? Sebetulnya Ini langsung aja jawab Tapi kalau kita ingin Misalkan penasaran Coba cek ya Nomor 1 Benar katanya ya Pemberian pembelajaran ulang Dengan metode dan media Yang berbeda Jika jumlah peserta didik Yang menggitir media Lebih dari selan Jadi remedia itu Perlu kita ketahui Sekedar mengikatan lagi Malah maki Sebetulnya ini sudah maki bahas Di video sebelumnya Jadi pembelajaran media itu Kalau peserta didik Yang tesnya di bawah KKM Ada lebih dari 50% Maka wajib diajarkan Pembelajaran remedia Dengan cara Pemberian belajaran ulang Contoh misalkan ada 30 peserta didik Yang tuntas Ternyata Ini yang tuntas Ini Misalkan 14 orang Yang tidak tuntas Tete Yang tidak tuntas Itu ada 16 orang Berarti kan Ini kan lebih dari 50% Nah Maka kalau lebih dari 50% Ini Gunakan Pembelajaran ulang Pembelajaran ulang Nah Gitu kan Ya Yang kedua Pemanfaatan Tutor sebaya Benar Boleh Ini Pakai ini Yang ketiga Pemberian tugas-tugas Pemberian tugas-tugas Kelompok Jika jumlah peserta didik Yang mengikuti Premedia Lebih dari 20% Tetapi kurang dari 50% Benar ini Jadi kalau Kurang lebih dari 20% Tapi kurang 50% Lebih dari 20% Dan 30% Berapa Iya betul 6 kan ya 6 sampai Kurang dari 50% 50% 15 kan tadi Berarti 10 Misalkan ya Maka ini Gunakan Pemberian tugas-tugas Kelompok Ini Proses pemberian Remedianya dengan cara Tugas kelompok Nah Pokoknya silakan Kawan-kawan secing lagi Video maki tentang pengayaan Dan remedia Di video maki sebelumnya Sudah maki bahas Tuntas Oke Berikutnya Yang nomor T4 Bimbingan Mana Oke Ini dia Bim pemberian Bimbingan secara khusus Misalnya Bimbingan 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 secara khusus Ya Nah Ternyata yang bukan Itu yang mana Iya betul Yang 55 Berarti Kalau begitu Jawaban Yang paling Cepat Itu yang Book Ada Book Yang ada Lima Itu yang Wrong Ada yang B Begitu Kan Selan Minat Ini Mantap Mantap Next Soal Number 3 Oke Sama Lagi Kawan-kan Ya Jadi Coba Baca Kesini Ini Baca Coba Cek Pernyataan Yang merupakan Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan Ditunjukkan Nomor Mana Pengayaan Nah Ini Kalau kita Tidak tahu Jawabannya Gimana Yang mana Oke Langsung Aja Kesini 1 2 3 Atau Supaya Cepat Lagi 1 2 3 Benar 1 2 3 Ada Ternyata 1 2 3 Yang 1 Ini Ada Berarti 1 Itu Benar Kan Yang Gak Ada 1 Kemungkinan Ini Yang Membedakan Pembelajaran Bersistema Benar Pengayaan Pemandatan Kurikulum Benar Ini Benar Ternyata Benar Yang 5 Yang Rong Jadi Kalau Gitu Yang Bukan Yang Ada 5 Itu Yang Rong Ini Rong Jadi Kalau Gitu Mantap Gitu Ya Tambah Lagi Mengingatkan Kembali Sebetulnya Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Media Sudah Maki Bahas Jadi Bahwa Pembelajaran Pelaksana Pembelajaran Pengayaan Itu Boleh Kita Lakukan Dengan Cara Satu Pembelajar Kelompok Dua Belajar Mandiri Jadi Kita Tugas Kepada Peserta Didik Tersebut Yang Sudah Melampaui KKM Gitu Dan Dia Memiliki Kelebihan Khusus Gitu Super Gitu Kemudian Pemadatan Kurikulum Pembelajaran Bersistema Kecuali Kalau Pembelajaran Ulang Ini Untuk Mereka Yang Di Bawah KKM Ketua Ketua Ketutasan Minimal Gitu Oke Next Nomor Ternyata Selesai Oke Kalikan Barangkali Maki Hanya Bisa Berbagi Tiga Soal Dulu Insya Allah Nanti Akan Maki Update Lagi Untuk Soal Soal Terbarunya Untuk Dasarkan FRI Yang Berdar Selama Ini Yang Kemungkinan Besar Muncul Itu Lebih Dari 5% Dan Untuk Kauan Yang Mungkin Mereka Pertanyaan Untuk Dibahas Silahkan Kita Juga Tidak Lupa Untuk Memasih Makanya Dengan Doa Karena Apalah Artinya Kita Tanpa Danya Pertanyaan Allah Soal Jadi Mari Kita Datangkan Pertanyaan Allah Soal Melalui Doa Gitu Ya Karena Kita Hanya Sebagai Hambanya Yang Bisa Berharap Dan Allah Sementara Yang Akan Menentukan Kemana Harusnya Kita Melangkah Gitu Kan Ya Assalamuala Assalamuala Arkady